Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo-Gibran di Toraja, Romy Julius Sendana, mengkrim hasil Quick Count Bill Paris 2024 di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Perolehan suara Prabowo telah melampaui target 60 persen. Di Tanah Toraja, jumlahnya mencapai 73 persen dan Toraja Utara, 80 persen. Hal tersebut disampaikan Romy dalam konferensi persen menangan Prabowo-Gibran di Sekretariat DPC Partai Gerindra Tanah Toraja Hotel Metro Jalan Pongtiko, Makale, pada Kamis 15 Februari 2024 siang hari. Untuk lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Muhammad Rifqi, wartawan Tribun Toraja yang saat ini telah terhubung bersama kita, Pemirsa. Rekan Muhammad Rifqi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, rekan Yustina di studio dan Tribuners di Mancumbrada, selamat siang menjelang sore dari Kabupaten Tanah Toraja. Dapat kami laporkan bahwa perwakilan TKN Prabowo-Gibran, Bapak Romy Julius Sendana, mengklaim hitung cepat Pilpres 2024 di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara telah melampaui target TKN untuk Toraja, yakni 60 persen Tribuners. Romy menyebut hitung cepat atas Prabowo-Gibran di Tanah Toraja mencapai 73 persen, kemudian untuk Toraja Utara 80 persen. Hal itu disampaikan Romy saat menghadiri konferensi perskemenangan Prabowo-Gibran di Sekertariat DPC Partai Gerindra Tanah Toraja Hotel Metro Jalan Pongtiko, Makale, Kamis 15 Februari kemarin. Menurut Romy, masyarakat Toraja lebih memilih calon presiden yang berkelanjutan ketimbang perubahan Tribuners. Ketua DPC Gerindra Tanah Toraja, Dr. Zadrak Hombi juga menyampaikan rasa syukur karena telah melampaui target 60 persen TKN. Zadrak tak lupa menyampaikan apresiasinya kepada partai-partai pengusung yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kendati telah mengklaim unggul baik DPC Gerindra Tanah Toraja maupun TKN Prabowo-Gibran tetap akan menanti pengumuman resmi dari KPU Tribuners. Demikian Rekan Yusina Muhammad Rifqi, kontributor Tribuner Toraja, melaporkan langsung dari Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Saya kembali ke Anda. Terima kasih Rekan Muhammad Rifqi, wartawan Tribuner Toraja. Atas laporan dari Anda, selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua DPC Gerindra Tanah Toraja, Dr. Zadrak Tombek dan perwakilan TKN Prabowo-Gibran, Romy Julius Sendara. Kita bersyukur bersama-sama bahwa perjuangan keras kita selama ini, doa kita, kebersamaan kita semua. Dan hingga Prabowo-Gibran, Asro di nomor dua, itu menang satu putaran menurut quick count yang kita sudah lihat bersama. Itu berada di sekitar 57-59 persen. Saya juga berterima kasih kepada Bapak-Ibu, perlawan, teman-teman muda-mudi, milenia, genisi, sampai hari ini menurut quick count kita di posisi 59 persen. Tetapi bagaimanapun, kita tetap harus menurut quick count yang beresmi dari KPU. Saya juga berterima kasih kepada Bapak-Ibu yang ada di Tanah Toraja, yang informasi menurut quick count kita posisi 7-3 persen. Untuk Tanah Toraja, untuk Toraja Utara, saya dapat informasi kita beruntung ke 80 persen. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.